Presiden Joko Widodo mengapresiasi kinerja Polri dalam mengamankan musim libur lebaran dan pilkada serentak 2018. Presiden juga memberikan penghargaan yang tinggi kepada polisi baik di pedalaman hingga pulau-pulau terluar yang telah mengabdi untuk negara. Presiden menyampaikan apresiasinya saat memimpin upacara peringatan Hood Polri ke-72 di Istora Senayan, Jakarta. Tahun ini banyak agenda negara yang membutuhkan peran Polri yang cukup signifikan dalam menjaga keamanan. Salah satunya gelaran pilkada serentak 27 Juni 2018 lalu yang berjalan aman dan tertib. Apa yang dilakukan oleh segenap anggota Polri merupakan bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara. Selain itu, Presiden juga mengapresiasi anggota Polri yang mendukung arus lalu lintas mudik berjalan baja. Saya juga menyampaikan apresiasi kepada anggota Polri yang selalu hadir menjaga keamanan dan ketertiban. Sehingga umat Islam bisa menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan dengan tenang. Yang telah bertugas di jalan raya untuk memastikan lalu lintas selama mudik lebaran berjalan dengan lancar. Yang juga telah bekerja keras agar penyenggaraan pilkada serentak di 171 daerah bisa.